PEMANASAN 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 ンヘA PEMANASAN Pertama-tama kita melakukan pemanasan atau kelenturan dengan cara mengoleskan minyak di telapak kaki, di punggung kaki, dan di sisi kaki bagian rungan dan sekitar ini Kita remas-remas kurang lebih seperti ini Minimal 2-3 menit 5-10 menit tidak jadi masalah Tetapi kadang saya di lapangan itu hanya 2-3 menit Supaya nanti pemanasannya lebih cepat selesai Sehingga saya lebih lama fokus pemijatan di titik refleksi sesuai keluhan pasien Saya anggap sudah selesai Titik pertama yang kita pijat yaitu titik refleksi jantung di sini Ini ada jari kelingking dan jari manis Di antara ini lurus ke bawah Ini ada lekukan di sini, titiknya di sini Oleskan minyak di sini Terus kita tekan seperti ini Dengan tekanan yang stabil Dan diputar dengan lembut Tetapi biasanya di lapangan saya jarang pakai ini Saya langsung pakai tangan Saya tekan seperti ini Terus saya putar-putar seperti ini Ini dipijat minimal 2-3 menit Dan ini hanya ada di kaki sebelah kiri Ini titik refleksi jantung hanya ada di kaki sebelah kiri Atau boleh juga pakai jari teluncuk Ditekuk seperti ini Oleskan minyak Ditekan dengan tekanan yang stabil Dan diurut dengan lembut seperti ini Boleh juga ya Setelah selesai dari sini Kita Masuk di tangan Baik Sama halnya juga di tangan Kita melakukan yang namanya Pemanasan Atau kelenturan Dengan cara kita Mengoles ke minyak di telapak tangan Punggung tangan Dan Di sekitar tangan ini Kita remas-remas Kurang lebih seperti ini Minimal 2 menit Sampai 3 menit 5 menit juga tidak jadi masalah 10 menit juga Tidak jadi masalah Seanggap sudah selesai Titik pertama yang kita pijat Titik refleksi Jantung di sini Ini ada jari tengah ini Titiknya di sini Kita tekan seperti ini Kita pijat-pijat seperti ini Minimal 2-3 menit Kemudian Kita masuk ke titik refleksi Pembungkus jantung di sini Di atasnya ini Ini area Semua Titik Pembungkus jantung di sini Tekan seperti ini Kita pijat seperti ini Atau bisa sekaligus Dari titik jantung Tadi di bawah ini Ditekan seperti ini Baru diurut ke bawah Bisa juga sekaligus Seperti ini Ditekan Diputer-puter seperti ini Sambil diurut ke atas Boleh ya Ini juga dipijat 2-3 menit Minimal Kiri Kanan Setelah dari sini Kita masuk ke titik refleksi Inti jantung di sini Antara jari kelingking Dan jari manis Titiknya di sini Ini ya Kita tekan Seperti ini Jari telunjuk Bisa langsung Ke belakang ini ya Terus Kita tekan seperti ini Supaya ada menekanannya Terus kita pijat seperti ini Ini ya Ini juga dipijat Minimal 2-3 menit Kiri kanan Tidak jadi masalah ya Setelah dari sini Kita pijat Ke titik Denyuk jantung Tak beraturan Nanti kalau kita melihat peta Titik refleksi Di lapak tangan Ini merupakan titik Denyuk jantung Tidak beraturan Seperti itu Di Oles kemingnya di sini Ditekan seperti ini Diputer-puter seperti ini Ini ya Ini ada jari telunjuk Lurus Ini ada jempol tangan Di sini dia Di bawah ada kukan ini Titiknya di sini Ditekan seperti ini Diputer-puter seperti Atau dipijat seperti ini Boleh juga Ke arah jantung Dipijat seperti ini Minimal 2-3 menit ya Kiri kanan Seperti itu Setelah dari sini Kita masuk ke titik refleksinya Di sini Antara Jempol tangan Dan jari telunjuk Di sini titiknya Kita tekan di sini Kita pijat seperti ini Kita pijat seperti ini Ini ya Ini juga dipijat Kiri kanan Minimal 2-3 menit Setelah dari sini Kita masuk ke titik Akupressure nya Di sini Pas di bawah Pergelangan tangan Lurus dengan jari manis Ini jari manis Lurus 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 Titiknya di sini Tekan di sini Dipijat seperti ini Ini juga dipijat Minimal 2-3 menit Kiri kanan Setelah dari sini Kita masuk ke titik akupressure nya Dua jari di bawah Pergelangan tangan Ini ya Di sini titiknya Ini Tekan seperti ini Dan Diputer-puter Ingat tekanannya Dengan tekan yang stabil Dan diputer seperti ini Itu dipijat Minimal 2-3 menit Kiri kanan Tidak jadi masalah Seperti itu Oke semoga Ini beranfaat Terima kasih sudah menonton Silahkan mencoba Terima kasih sudah menonton